Nama mas? Di depan kan ada makam Nah tadi aku sempat Nanya mas Ke salah satu warga juga yang ada disini Utamanya Berhubungan dengan sosok Sumala Ataupun Mbah Danyang Gini ya mas Orang-orang kamu disini Tidak berani menyebutkan Namanya kami biasa memanggil Si Mbah Danyang Aku sebelumnya minta maaf ya mas Kenapa ya mas? Kenapa ada Hal-hal Larangan seperti itu Jadi begini ya mas Sebelumnya itu saya mau Ngasih tau sampean dulu Kalau misal setelah ini ada apa-apa Saya tidak berani bertanggung jawab Gitu Halo semuanya Kembali lagi di Lentar Malam Bareng gue Jamal Guys Di video kali ini gue ngerasa seneng banget Karena pertama Segmen telusur yang udah lama di Lentar Malam Akhirnya kembali lagi Dan yang kedua Gue seneng karena gue bisa menepati janji Ke pasukan Lentar Malam Dimana di video sebelumnya Kita pernah mengangkat salah satu mitos Yang ada di pelosok desa Semarang Dan membahas kalau warga yang ada di desa itu Punya sebuah peraturan atau larangan Untuk tidak keluar saat malam tiba Dan peraturan atau larangan itu Dibuat karena ketakutan dari teror sosok Bernama Sumala Yang diyakini masih ada sampai saat ini Nah di video itu gue berjanji Akan melakukan penulsuran ke desa Sumala Untuk mengungkap sebenarnya Apa sih yang terjadi di desa ini Dan malam ini gue akan menceritakan Perjalanan Lentar Malam Yang dibantu oleh Mas Cetul Dan juga tim Kelanara Sampai akhirnya kita bisa masuk Ke desa Sumala ini Jadi gimana ceritanya? Mari kita bahas di segmen telusur Bye Lentar Malam Selasa 9 September 2024 Gue dan tim Lentar Malam Melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang Nah sebelumnya kita memang udah janjian guys Sama Mas Cetul dan juga timnya Dari Kelanara Untuk ketemu di penginapan yang sudah disediakan Singkat cerita kita sampai sana malam hari Dan langsung meeting untuk ngebahas Rute perjalanan ke desa Sumala Dan apa aja yang kita bakal lakuin disana Dan pagi harinya kita pun memulai perjalanan nih Ke desa Sumala Dan ternyata lokasinya itu emang jauh banget Dan terplosok Tapi jujur Pemandangan alam sepanjang perjalanan menuju desa Sumala ini Itu bagus banget guys Nah lagi asik-asik jalan Di tengah perjalanan Kita sempat diberhentiin mendadak Sama salah satu timnya Mas Cetul Disitu dia ngasih kita peringatan Kalau di depan jalan yang akan kita lewatin Ada sebuah makam atau kuburan Dan kita diwajibkan untuk bunyiin klakson Jujur guys Saat itu gue deg-degan Karena belum sampai desanya aja Udah ada peringatan kayak gini Akhirnya kita lanjut jalan lagi Lalu pas lewat makam atau kuburannya Gak lupa kita bunyiin klaksonnya Nah ini nih kuburan Ini kuburan ini nih Ya 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 Klakson disini ya Klakson ya Nah setelah 20 menit kemudian Akhirnya sampelah kita di jalan setapak Yang diketahui Kalau jalan ini adalah jalan menuju desa Sumala Dan lagi-lagi disini kita mengalami masalah guys Jadi mobil yang kita pakai Gak bisa masuk ke desa itu Ini kayaknya gak bisa masuk nih mas Bisa sih kalau dipaksain Cuma mobilnya bakal nyangkut Tadi kita udah nyoba kesana Tapi hasilnya begini guys Udah parah banget bandnya juga Nyangkut-nyangkut Nyangkut-nyangkut tadi ya Ini paling opsinya kita naik motor paling ya Naik motor Kita naik motor Karena ini masih lumayan jauh ya Ini sebenarnya mobil bisa Cuma ini terlalu rendah Iya Klarencenya ya Betul-betul Jadi naik motor Nanti kita lewat jalan setapak lagi Bang Jamal Jadi Oke Siap-siap kita rock and roll-an ini Demi kalian guys Ya Demi kalian Kita akhirnya terpaksa masuk ke dalam Pakai motor Dan sebagian tim Ada yang jalan kaki Nah ketika kita sampai di desa Sumala ini Jujur kita sempat dijegat guys Oleh warga yang ada disana Karena mungkin ya mereka ngeliat kita ramai-ramai Membawa peralatan kamera dan segala macem Disitu mereka juga melarang kita Untuk mendokumentasikan apapun yang ada di desa tersebut Ya akhirnya kita mencoba untuk negosiasi Bahkan kita sempat dibawa ke rumah tetua desa Bahkan sempat ada selisih paham juga Tapi untungnya Kita diizinkan masuk Dan kita juga diizinkan untuk interview beberapa warga yang ada di desa sana Jadi guys gue minta maaf banget ke teman-teman Karena kita gak bisa mendokumentasikan secara detail Tentang desa Sumala ini Pak ini maaf nih Kalau lancang saya mau nanya beberapa hal terkait Kebiasaan atau mitos yang ada di desa Apakah Bapak masih menganut kepercayaan itu Pak? Tentunya masih Mas Saya masih menjaga kebudayaan Yang diwariskan oleh leluhur kami Untuk warga kampung sini juga sama Masih tetap menjalankan ritual-ritual yang diwariskan oleh nenek moyang Itu seluruh warganya? Hampir seluruh warganya Mas Iya Hampir seluruh Oke Kalau untuk kepercayaan ini Itu dimulainya sejak kapan Pak? Apakah Bapak tahu Pak? Kalau kapannya saya kurang tahu Mas ya Cuma ada cerita dari Tentang almar Itu memang kejadiannya memang Apa? Terjadi Sehingga kita selaku orang tua juga Khawatir kalau anak-anak kita itu keluar malam Terutama anak-anak yang masih kecil Nah itu terkait kepercayaan keluar malam itu ya Pak ya Yang dilarang ataupun masih dianut Apakah ada aktivitas warga di desa itu pada saat malam hari gitu Pak? Tentunya ada Mas ya Terutama untuk kita itu melakukan sholat jamaah Di masjid maupun di mushollah itu kan Terutama untuk sholat mahrib, sholat isha, sholat subuh Ada pun kalau ada aktivitas lain, kegiatan lain di malam hari itu Biasanya kita selalu melakukan berame-rame Mas Rame-rame Terus ditemani oleh pemuka agama Ataupun orang yang dituakan di desa ini Mas Oh berarti itu masih ada ya Pak ya? Kegiatan di malam hari ya? Masih, masih ada Cuman berame-rame? Berame-rame ditemani oleh pemuka agama Ataupun oleh orang yang dituakan di desa kami Termasuk anak-anak boleh keluar di malam hari? Kalau anak-anak kecil itu tetap gak boleh Mas ya Gak boleh? Gak boleh, kecuali yang remaja itu Tapi kita melakukannya juga berame-rame Tetap harus ditemani sama orang tua Pemuka agama ataupun orang yang dituakan di kampung sini Terakhir untuk kejadian anak-anak yang hilang itu ya Pak ya Kalau Bapak ingat, di tahun berapa itu Pak? Untuk tahunnya kurang tahu persis ya Mas Beberapa tahun yang lalu lah Itu ada kejadian menimpa Anaknya Almarhumah anaknya Bapak Iwan Pak Iwan? Iya, Pak Iwan Beliau warga situ juga? Ya, asli warga sini Mas Tapi Pak Iwannya itu sudah Sudah pindah Mas dari kampung sini Oh sudah pindah ya? Sudah pindah Oke, oke Waktu itu kronologi kejadian dari anak Pak Iwan yang hilang itu Kayak gimana tuh Pak ceritanya? Itu gini Mas Awalnya itu si anak ini minta sesuatu sama Pak Iwan Cuman gak diturutin Akhirnya anak ini kabur Keluar dari rumah malem-malem gitu Mas Itu sudah sempat dikejar Mas Sama orang tuanya Cuman sudah gak ini Sudah menghilang Sudah gak bisa ditemukan lagi Dan beberapa warga Kesokannya atau di malam itu juga udah bantu juga? Sudah Mas, sudah Sudah bantu Tapi gak ketemu juga? Tapi gak ketemu juga Kita sudah berame-rame Tapi tetap gak ketemu Lalu anaknya Pak Iwan ditemukan gak Pak? Itu ditemukan setelah dua hari Mas Setelah warga sini ikut mencari rame-rame Dua hari kemudian itu baru bisa ditemukan Dua hari kemudian? Iya Untuk kondisinya seperti apa Pak? Untuk kondisinya waktu ditemukan itu Sangat memprihatinkan Mas Anaknya itu Memprihatinkannya ini kayak gimana nih Pak? Itu saya gak bisa menceritakan itu Mas Gak apa-apa Pak Tapi terima kasih ya Pak ya Sama-sama Nah guys mungkin teman-teman ada yang masih ingat cerita tentang Pak Abdi dan juga Almarhum Sutrisno Yang dimana banyak yang percaya kalau Almarhum Sutrisno itu di***k sosok Sumala Hingga akhirnya munculah mitos Sumala yang dipercayai oleh warga desa ini Nah dari kejadian Almarhum Sutrisno ini Saya berusaha untuk berkomunikasi dengan sesantai mungkin Nah Bang Jamal Ini adalah perbatasan Kebon dan hutan jati Di sini? Di sini Jadi lapangannya di sana Tapi sekarang lapangannya jadi kebon kayaknya Tapi dulu lapangannya di situ Terus ini jagung-jagung Karena ini sekarang kan musim kemarau Ini baru hujan kemarin ya Itu hujan pertama setelah berbulan-bulan Jadi gak ditanemin Ada sih tanaman jagung tuh Tapi biasanya ini jagung semua Pas aku kesini dulu Pas musim hujan ini jagung semua Nah ini perbatasannya Berarti Pak Sutrisno dan juga Pak Abdi itu main bola di sana Terus bolanya ketendang di ladang jagung Ya kan nyari ke ladang jagung gak ketemu Sampai mereka masuk ke hutan jati kan Gara-gara ngeliat sosok anak kecil itu Nah ini hutan jatinya Kita masih masuk ke dalam Kalau di sini masih kelihatan terbuka ya Karena kering Tapi ketika aku kesini pas musim hujan ini rimbun Cuma nanti di dalam rimbun Lebih rimbun lagi Lebih rimbun dari ini meskipun musim kemarau Jadi ayo kita Sebenarnya mas Buru-buru banget Oh iya Aku pengen ini nih Kita ngebayangin Gue tuh lagi ngebayangin Betapa luasnya warga di sini ya Untuk mencari Pak Sutrisno Pada saat bilang Ini gue ngeliat aja udah luas banget Luas banget Tapi kan mereka rame-rame Mungkin gak tau ya disisir atau gimana caranya zamanis gitu ya Gak kebayang sih Gak kebayang ya Rasanya gitu Apalagi di tahun 76 76 Tuh tuh Keliatnya ya hutan jatinya Waktu pencariannya Kita akan masuk ke hutan jati yang disana Masuk lebih ke dalam lagi Untuk nemuin tempat yang lebih rimbun dari ini Meskipun kemarau disana Rimbun Rimbun ya Rimbun Hutan jati nih Hutan jati Hutan jati Hutan jati ya Sampai kacamata dulu mas Biar keren Nah Bang Jamal Di titik ini Tempat Pak Abdi Ngeliat Pak Trisno Itu dipukulin kepalanya Oleh sosok anak kecil tadi Nah yang ngebuat saya inget tuh Pohon tumbangnya ini Pohon tumbang ini Ya jadi Saya kesini berapa bulan yang lalu Pohon ini udah tumbang Jadi udah lama ini Yang jadi Ngebuat saya bisa nginget tuh ya Pohon tumbang ini Jadi di titik ini Waktu itu saya kesini sama Pak Abdi Ya Pak Abdi yang Dia Apa ya Kita kesini Ditunjukkan disini Dan Bang Jamal bisa bayangin Tadi kita jalan jauh banget kan Dari Banget Dari perbatasan Apa Ladang sampai masuk sini Tadi masih kering Udah rimbun Bisa dibayangin Saat itu udah mulai gelap Dan Pak Abdi harus lari Pulang ke rumah Lewat semak-semak Pohon-pohon Jalur yang tadi Kita lewatin Kira-kira Sejauh itu Dan dia lari Panik Ke kampung Tapi mungkin Warga dulu tuh Atau anak-anaknya gitu ya Itu memang Kalau main Sejauh itu ya Ya mungkin Mungkin Karena ketika kita kecil kan Kita juga mainnya jauh ya Dan gak ngerasa capek ya Bener-bener Ya mungkin Apalagi Anak tahun 70-an Jarak segitu Mungkin bagi mereka Ya taman bermain Taman bermainnya Seluas itu Jadi ya dititikin Tapi Pak Abdi sendiri Kenapa Enggak Bisa nih Mas kita Beliau menolak Jadi begini Bang Jamal Bang Jamal tadi Tahu sendiri kan Tiap kita ketemu Orang kampung Kita ajakin Mau gak cerita Mereka pada menolakkan Pak Abdi Begitu tahu Akan Ya dishoot Begini Begini Dia kan juga Gak mau Ya sama seperti orang desa Yang tadi kita temui lah Mereka menolak Enggak mas Enggak mas Karena Apa ya Bagi penduduk sini Saya gak tahu ini tabu Gak tahu ini aib Gak tahu mereka takut Gak tahu apa Jadi Tidak semua orang desa sini Itu mau cerita Iya Hanya orang-orang tertentu Yang Mungkin mau Iya Tapi untungnya kita Udah Dapat beberapa Barasumber ya Yang bersedia Tapi itu pun Gak mau ditunjukin Identitas Tapi Gue itu bersyukur Kita itu Dapat Narasumber yang Mantan Atau Pernah tinggal disana Ya Jadi Dia Dia sampai lulus SMK Lulus SMK Sampai lulus SMK SMK Dia tinggal Besar air Di desa ini Kemudian Selalu lulus SMK Kerja di Jakarta Dan kebetulan Sedang pulang Di desa ini Jadi kita bisa Ajak ngobrol Dan bahasa Indonesia Bagus Jadi Lebih enak sih Ngobrolnya ya Oke ini kita lanjut lagi Ya boleh Kita lanjut lagi Lanjut lagi Bumpung Emang Alah gaya Adventure banget nih Saya orang Adventure banget Tertijet Luz Mas Setul Ini kenapa Kita berhenti disini nih mas Nah Ini tempat Jenazah Sutrisno Ditemukan Oh Yang dimaksud Jurang ini disini Ya Nanti Apa Tadi kan kita Sudah kemana Ke tempat Sutrisno Yang Abdi Lihat Sutrisno Nah tapi Jenazah Sutrisno Ditemukannya Justru disini Di jurang Bukan di Lokasi Tempat Sutrisno Jadi ini Lumayan vertikal Siapa Fotografer Coba deh Lu begini Gue pegangin Yuk Dalam guys Jadi Itu tadi Bang Jamal Jenazah Sutrisno Ditemukan disini Dan itu Jadi polemik Di Pada saat itu Ya Di desa ini Karena Orang tua Sutrisno Itu Menuduh Yang Memang Adalah Abdi Abdi Langok Udah Situ Enggak Kalau Bang Jamal Mau ngelongok Nanti saya Jorokin Jangan Masa saya Nyusul Oke Ada yang mau Sampaiin Kita ke lokasi Selanjutnya Ini dulu Pengen Nanya Kalau Di Cerita Itu Jenazah Sutrisno Ditemukannya Ya Dengan Kepala Yang Ya Begitulah Sama Oh iya Buat teman-teman Kalau kalian Ada disini Daerah sini Vegetasi Tiga jenis Ular Berbahaya Kobra King Cobra Sama ular Tanah Jadi Itu kenapa Pada pakai Sepatu Boots Padahal Gigi-gigitnya Di leher Gagak Guna Dan Ular Tanah Itu Suka Bersemunyi Di bawah-bawah Daun kering Jadi Ular Tanah Itu Motifnya Sama Seperti Ular Piton Tadi Tiga jenis Ular Apa Aja Cobra King 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 Cobra Dua jenis Sebenarnya guys Cobra sama King Cobra King Cobra itu berbeda Oh beda Mereka beda Oh beda Jadi Jadi Cobra itu Dia bisa Nyemburin Racun Sementara King Cobra Tidak bisa Dan ukurannya Lebih besar Tapi tetap Yang ngeri Selamatan Nomor 1 Mas Jutul Ini kan tempat Almarhum Sutrisno Ini Ditemukan Ritual Asung Saji Itu Pernah Diadakan Di sini Kalau orang desa Biasanya Apalagi yang Masih menganut Kepercayaan kuno Meskipun mereka Mungkin ada agama Agama-agama Kayak Muslim Kristen Atau agama modern Tapi mereka Masih memegang Kepercayaan kuno Dengan Ketika ada sesuatu Mereka pasti Ngasih semacam Sajen Mungkin Itu mungkin Sisa-sisa Dari Hindu Jadi Ya Biasanya Di situ Sampai sekarang Masih Kadang Masih Saya pernah Di sini Ke bawah Ada Nggak tahu Siapa yang naro Tapi ya Pastinya orang kampung Tapi untuk sekarang Lagi ini Nggak ada Nggak ada Harus ke bawah Untuk melihat Tapi males banget Ke bawah Kalau nggak Gini aja deh Kameramennya Kita lemparin Satu Biar dia bisa Ini Pakai bagi jumping Kok bisa Tapi nggak mentul Ke atas Bagi jumping Di bawah Nyawanya mentul Ke atas Kayak Mr. Bean Ayo Kekasih selanjutnya Mas Bentar mas Lu Ya Gue diam aja Gue pikir Lu nggak nyium Gue diam aja Makanya Ini ada Apa Bau dupa ya Kalau orang Awam itu Bisa nyium ya Entah Dimana ini Dupanya Menurut lu Dimana mas Mungkin di bawah Mungkin di bawah Itu aja ya Di jurang bawah Ini kita Masih Nggak jauh Dari lokasi Tempat TKP Almarhum Ya Berarti kan ada yang Narosajen Tadi kan sempat tanya kan Masih Itu nggak Jadi dengan bau Seperti ini Berarti Di bawah Masih ada Cuma Kalau mau ke bawah Ini PR banget nih Mungkin kamera Bisa tuh Lihat Tuh Ke bawah kan Tuh Vertikal gitu kan PR banget ya Tapi lu ngerasain nggak kok Ya Ngerasain Ngerasain Hah Ngerasain Apa Bau Bau juga Lu pas gue toel Ngerasain Ngerasain dong Ngerasain dong Yuk lagi Mas Ketek gue Ketek gue Ini Nah ini mas Ini kita ada Dimana Nah ini kita ada Di Mulut Di depan mulut gue Nggak di mulut gue Nanti kita akan Kesitu Jadi lihat tuh Ada sajen Dan ini sepertinya Barusan dibersihin Karena biasanya Sisa-sisa sajen Itu banyak Dan karena masih asap Ini baru Mungkin Sisa-sisa sajennya Dibersihin Sama yang Narosajen Ini mungkin ya Ini baru banget Baru banget Masih ada asap Boleh Teman-teman Nah mas Ya ini yang namanya Asung saji Itu kayak gitu ya mas Ya mungkin seperti ini Kurang lebih ya Kurang lebih Jadi Waktu itu Ketika saya disini Itu kan ada banyak Apa Sajen-sajen Nggak cuma satu Gini ada banyak Dan masing-masing sajen Ternyata ada Tujuannya masing-masing Oke Jadi sajen ini Untuk Kesugian Ini Untuk apa Oh tapi ini bukan Seperti yang Tadi kita bahas Di TKP Sutrisno Pintu Kalau Sutrisno kan Mungkin untuk Untuk menghormati Ya itu mungkin Untuk menghormati Ini kayaknya Lebih ke permintaan Permintaan ya Oh Kita mau ke mulut gue Jujur gue Nggak berani Kalau ke goa Mas Kita mungkin Nggak usah Masuk ya Masuk maksudnya Kalau ke mulut gue Nggak apa-apa Berani nggak Di sini aja sih Udah cukup sih Ini udah Mungkin gue sama kameramen Mungkin mau nggak Kalau kameramen Pasti kesitu Kalau nggak kameramen Sendiri aja Iya boleh Siapa tau ada ular kan disitu Nah Nanti kameramen Bakal bantu kita Untuk ngeliat Gue sih minta Cuma dasar Mulut gue aja Nggak usah sampai dalem lah Udah cukup sih Cukup ya Nggak tau Gimana Gue takut ada Wah Oke Yaudah yuk kesana yuk Lu disini Gue disini aja Kita semua kesana Biasanya itu yang di belakang sendiri Yang kena Nggak tau dijijit ular Nggak tau caplok apa Hati-hati Hati-hati Ini kalau ngeliat dari Bunganya sih Sepertinya udah lama ya Tapi kalau ngeliat dari Dupanya ini baru Mungkin Orang yang sama Ngebakar dupa lagi Nah Ini mulut gue Jadi memang sempit Kalau kita mau masuk Kita harus merayap Cuma begitu masuk Nanti di dalam itu Ruangannya besar Jadi Tidak sesempit ini Jadi kita bisa Ya berdirilah Seatap gitu Oke Bang Jamal Cukup sampai sini aja Nggak perlu masuk Bang Jamal Gue nggak berani guys Oke Kita nggak masuk ke guanya Jadi cuma menunjukkan Mulut guanya Dan Feeling udah nggak enak Feelingnya udah nggak enak Mas Cetul Ini kita boleh agak cepat Yang disini Boleh Oke Boleh mas ya Nanti biar Kameramen aja yang ngambil Sesajarnya dikit Maksudnya ngambil gambar Ngambil gambar Ya Nah guys Setelah kita Napaktilas Kisah dari Pak Abdi Dan juga Almarun Sutrisno ini Dan juga Wawancara dengan Narasumber pertama Entah kenapa Pada saat itu Gue masih ngerasa Kayak ada yang janggal Tentang cerita di desa Sumala ini Karena gue merasa Masih banyak kejadian Yang belum diceritain Dari warga yang menjadi korban Teror Sumala ini Hingga akhirnya Kita mutusin kembali Untuk mencari warga Yang ada di sana Untuk kita ajak Wawancara lagi Dan syukurnya Kita mendapatkan Dua narasumber Yang bersedia Untuk kita wawancara Tapi dari obrolan Bersama mereka Gue juga tersadar Kalau Tidak ada satupun Warga di desa itu Yang berani Menyebut Nama Sumala Sampai segitunya guys Warga di sana Mengganti Nama Sumala Dengan sebutan Mbah Danyang Bu Kalau di desa ini Ada ritual Tertentu gak bu Untuk ritual Tertentu sih Tidak ada mas Cuma Setiap warga disini Masih memberikan Secaci untuk Mbah Danyang Mbah Danyang Mbah Danyang Iya Mbah Danyang itu Siapa ibu Mbah Danyang itu Yang sampai cari-cari mas Cuma warga disini Gak berani Menyebutkannya mas Oke 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 Kalau ibu Sendiri Punya Pengalaman pribadi Tentang Mitos Ataupun Kepercayaan Yang ada disini Untuk pengalaman Pribadi sih Tidak ada mas Hanya saja Menurut cerita Dari kakak saya Yang pada waktu itu Ikut Mencari Berame-rame Dengan warga Semua disini Mencari Almaruh Tersebut Ini memang Benar-benar terjadi Dan usia kakak saya Pada waktu itu Satu tahun Lebih muda Dari usia Almaruh Dan kakak saya itu Ikut mencari Dan menemukan Jenazah Almaruh Itu ada di Ujung jurang sana mas Berarti Kakak ibu itu Benar-benar sempat Melihat kondisi Jenazahnya terakhir Betul mas Nah untuk Kepercayaan Ataupun budaya Ataupun mitos Yang ada disini Apakah pernah Ada yang menentang Bu Tidak ada mas Bahkan kami Semua warga disini Melestarikan Dan Menjaga Tradisi Dari leluhur Nenek moyang Sebelum kita Dilahirkan disini mas Lalu untuk Di malam harinya Sendiri Di desa ini Keadaannya Seperti apa bu Kalau keadaan Di desa ini Tidak jauh dari Desa-desa yang lain mas Kalau sepi Ya sepi banget Tapi kalau Mau Ada acara Kami Satu warga Berame-rame Keluar rumah Pada malam hari Dan Sampai saat ini pun Para orang tua Tidak mengizinkan Anaknya keluar rumah Pada malam hari mas Walaupun dalam Kondisi ramai Khususnya Anak-anak ya bu Iya Khususnya Anak-anak Selain Kisah Dari Almarhum Apakah Ada Kisah Lain bu Yang hampir sama Dengan kejadiannya Dengan Almarhum Ada sih mas Beberapa Tahun yang lalu Itu Terjadi pada Anaknya Pak Iwan Pak Iwan Iya Dia seorang cewek Dia marah Karena Pengen sesuatu Minta pada bapaknya Tidak dikasih Akhirnya dia Keluar rumah Pada malam hari mas Oke Kalau Selain kejadian Dari Pak Iwan Ada lagi Ada mas Tapi mohon maaf Saya tidak berani Bercerita mas Tidak apa Mas Dewo Salam kenal Sebelumnya mas Salam kenal mas Oke Mas Dewo Kalau boleh tahu Apa yang mas Dewo tahu Tentang desa ini Kalau desa ini sih Memang saya Di sini Dari lahir Sampai Kurang lebih Lulus SMK itu Saya sudah tidak Di sini mas Gitu Ya yang orang-orang Tahu lah Seperti desa-desa Di daerah pada umumnya Sepi Kalau malam Kalau untuk sepinya Sebenarnya Faktor utamanya Apa sih mas Gini mas Kalau untuk Faktor utamanya tuh Saya sih Tahu cerita dari Kakek saya Bapak saya Ibu saya Gitu Memang Di sini nih Ada Sosok yang Dihormati lah Gitu Terkhususnya Dalam Malam hari Nah tadi aku sempat Nanya mas Ke salah satu Warga juga Yang ada di sini Utamanya Berhubungan dengan Sosok Sumala Ataupun Mbah Danyang Gini ya mas Orang-orang kampung sini Itu Gak berani Menyebutkan Namanya Kami biasa Memanggil Simbah Danyang Aku sebelumnya Minta maaf ya mas Iya Masa Gak tahu Gitu Kenapa ya mas Kenapa ada Hal-hal Larangan Seperti itu Jadi begini mas Sebelumnya itu Saya mau Ngasih tahu Sampaian dulu Kalau misal Setelah ini ada apa-apa Saya tidak berani Bertanggung jawab Gitu Jadi Simbah Danyang ini Itu Merupakan Sepengetahuan saya Menurut dari cerita Kakek saya Bapak saya Merupakan sosok yang Dihormati Sampai sekarang Sampai sekarang Gini Gitu Itu sudah menjadi Tradisi Kebudayaan Turun-turun dari Desa Kamini Banyak banget Pantangan yang Kita jaga Sampai sekarang Terkhususnya Biasanya di malam hari Itu Bisa kita Lihat Pasti desa ini Sepi Sepi banget mas Karena memang Sudah menjadi Pantangan dari dulu Kalau setelah Maghrib itu Tidak boleh ada yang keluar Takut Menjadi Hal yang Tidak diinginkan Termasuk hari ini Yang kita Lihat ya mas Memang Sudah mulai Sepi ya mas Ya Memang harusnya Jam segini Sudah pada masuk Aku pengen Tanya Entah kenapa Setelah Tadi aku Sempat Tanya-tanya Ke beberapa warga Di sini Ada satu Kejadian Yang Gak berani Mereka Ceritain Aku tuh Merasa Kayak Setelah Kejadian Pak Iwan Ini ada satu Kejadian lagi Yang Aku tuh Penasaran gitu mas Kalau boleh Diceritakan Dari mas Dewa Boleh Ini sebenarnya Kenapa Warga sini Tidak berani Menceritakan Sebenarnya Cerita-cerita tersebut Aib mas Sebenarnya Gitu Apalagi Kejadian terbaru ini tuh Sekitar Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Iya Dua tahun yang lalu mas Mas Dewo Mungkin bersedia Untuk menceritakan mas Aduh Tapi gimana ya mas Saya beneran Gak mau tanggung jawab Sama sekali loh mas Iya mas Beneran Oke Jadi sekitar Dua tahun yang lalu itu Malem-malem mas Itu ada Sekelompok orang Bawa truk mas Mereka itu Berhenti di Kebun Jati Banyak warga yang melihat Mereka itu Gerak-geriknya itu Seperti mau maling mas Maling di Kebun Jati Lah warga-warga sini Apalagi bapak-bapak Itu mau nyamperin Cuman pada gak berani mas Kenapa mas Mereka bawa senjata mas Namanya bawa senjata Pasti gak berani tuh mas Beraninya tuh paginya Lepas di cek paginya tuh kok Truknya masih ada mas Dishamperin sama warga mas Ternyata tuh mas Dari tujuh orang yang ada Lima-nya sudah tidak bernyawa Lima orang Iya mas Keadaannya tuh Seperti kena racun mas Mereka busa Seperti ada luka-luka Memar gitu loh mas Nah yang dua tuh sekarat Langsung warga Sudah tidak berani tuh Diserahkan ke pihak yang berwajib Sebenarnya tapi ya Yang jadi pertanyaan itu Sebenarnya siapa sih Yang apaan itu Iya Iya Bener Terus Yang mas Dewo tau Kenapa Ya kalau yang Seperti cerita-cerita Disini ya mas ya Ya kami meyakini Bahwa itu Ulah dari Simbah Danyang Berarti Berarti ya memang sebagian besar Yang menjadi korban itu Anak kecil Tapi Disisi lain itu Orang dewasa juga Ada juga mas Ada juga Karena memang apa ya Banyak banget Orang asing ya Yang bukan kamu Yang kamu sini tuh nekat mas Jadi sebenarnya itu juga Hukuman buat mereka yang Nekat Mas Orang kamu Memang kamu Kami kan Cukup tertutup ya mas ya Gitu Karena ada Pantangan Perintah Adat yang harus kamu jaga Jadi kejadian yang Itu yang Disembunyikan atau Enggak mau Diceritain Kami menyembunyikannya tuh Hanya karena kami Merasain itu Aib Mas Gitu aja sih Tapi mas Dewo Kenapa mas Dewo Mau menceritakan Kepada saya nih Ya Disini saya mau ceritakan Karena Sampai anak minta Ya Minta tolong saya Bisa cerita pandang Kalau saya sih Tetap Menjaga Adat Dan Pesan dari orang tua Cuman Saya gak ada salahnya Juga lah Bercerita gitu Kita juga yang kena Sampaian mas Bukan saya Oke mas ini Aku tuh jadi Ketrigger nih mas Sumpah ini Jadi kepikiran Sama Tim juga Dan ini juga Udah mau maghrib Tapi sebenarnya mas Kalau dari Saya dan tim Lentara malam Cerita dari Warga Maupun mas Dewo Tadi Itu Untuk Bisa diambil pelajaran Mas Gak ada niat Apapun Dari kita Jadi Yaudah Terima kasih mas Dewo Sama-sama mas Udah bersedia mas ya Bercerita Di sini ya mas Doakan saya selamat mas Hati-hati di ceritanya mas Oh iya Gak apa-apa mas Yuk kita bungkus ya Udah mau maghrib nih Seperti yang temen lihat Saat itu hari udah Menjelang malam Dan memang Kita juga udah sepakat Sama warga yang ada Di sana Jika liputan Ke desa Sumala Itu tidak Diperbolehkan Sampai malam hari Nah kita pun Menghormati budaya Atau peraturan Yang ada di desa itu Jadi Kita gak bisa Melakukan uji nyali Atau penulisuran Sampai malam hari Jadi gue dan tim Lentara malam Itu memutuskan Untuk kembali Ke penginapan Tapi Entah Keajaiban Atau apa Mas Cetul Dan juga tim Kelanara Berhasil Membujuk sosok Pak Iwan Untuk kita Wawancara Dan beliau Juga menceritakan Apa yang sebenarnya Terjadi Dengan Almarhum anaknya Yang meninggal Karena Ulah sosok Sumala Assalamualaikum Pak Iwan Waalaikumsalam Gimana kabarnya Pak Baik Pak Baik Baik ya Pak ya Sehat Alhamdulillah Pak Iwan mungkin Sebelum kita ngobrol-ngobrol Pak Iwan boleh perkenalan Dan sekarang Pak Iwan tinggal di mana nih Pak Nama saya Iwan Rusdianto Sekarang saya tinggal di Mungkin Karena Aku sempat dapat Informasi ya Kalau Pak Iwan itu Dulunya tinggal di desa itu ya Pak Bener Pak Iya Mas Saya lahir di desa itu Mas Tapi sekarang Sudah tidak di situ Cuma saya Sampai umur 48 tahun Kira-kira Pak Iwan boleh cerita sedikit Tentang desa itu Dan Apakah benar Mitos Yang beredar Di desa tersebut Benar adanya Pak Oh jauh Mas Saket Tapi kalau Mbak Iwan saket Cerita lengkap Mas Jadi di desa ini Ada cerita Turun temurun Mengenai Mbah Danyang Mas Tapi mohon maaf Mas Sayang Tidak bisa menyebut Namanya Takut kualat Takut kualat Dari dulu sampai sekarang Duduk Desa di sini itu Masih menganut Menjaga budaya Turun temurun Yang ada di desa ini Mas Dimana Semua orang di desa ini Pada saat Setelah matahari Terbenam Tidak dipergolakan Untuk keluar rumah Apalagi anak kecil Niki membutuhkan mitos Dih Mas Niki kebisaan yang Singpun Ainten Sejak saya Sebelum Belum lahir Oke Jadi mitos itu Memang Sudah terjadi Sebelum Pak Iwan pun Belum lahir Gitu ya Pak Leres Dih Nah Mengenai mitos Tersebut Pak Iwan Apakah Pak Iwan Sendiripun Punya pengalaman Pribadi Ataupun dari orang tua Pak Iwan Saya sendiri mengalami Langsung Mas Tentang apa yang Menjadi kebisaan Di desa ini Mas Ini tidak apa-apa ya Mas Saya cerita sedikit Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jadi beberapa tahun Yang lalu Saya kehilangan Anak sematawayang saya Anak saya marah Karena tidak dituruti Permintaannya Dan anak saya Melanggar kebiasaan Untuk tidak keluar rumah Setelah matahari Terbenam Akhirnya Kejadian yang Tidak diinginkan Itu pun Terjadi Mas Anak saya lari Keluar rumah Pada saat Malam hari Tapi Saya tidak bisa Mengejar Anak saya Sampai akhirnya Mbah Dan yang Mendapatkan anak Saya terlebih dahulu Dua hari Kemudian Anak saya Baru ditemukan Mas Saat Anak saya Ditemukan Saya merasa Sedih Luar biasa Bersalah Dan merasa Gagal Untuk menjaga Anak saya Di malam Setelah Pemakaman Anak saya Saya Didatangi Anak saya Dimimpi Anak saya Mengatakan Bahwa Sudah bersenang Bersama Mbah Dan yang Dan anak saya Berpesan Kepada Saya Kalau Tiap Natonya Saya harus Asung Saji Sebagai Perwujudan Minta maaf Saya Tidak bisa Menjaga Anak Saya Dengan Baik Di umur Berapa Paiwan Pada saat Itu Anaknya Kurang Lebih Empat Tahun Kurang Lebih Empat Tahun Sebelumnya Turut Berduka Cita Terima kasih Mas Oke Kita lanjut Pak Iwan Ini Kalau boleh Tahu Asung Saji Itu Apa Asung Saji Kita Memberikan Sesajen Mas Lanjut Ini Tadi Pulang Asung Saji Kita Memberikan Sesajen Saya Biasanya Membawakan Tumpeng Dan Bekaka Ingkung Bekaka Ingkung Itu Apa Bekaka Ingkung Itu Berupa Ayam Ayam Utoh Ayam Utoh Biasanya Sayam Diiket Ke Leher Itu Pak Iwan Lakukan Ritual Ritual Asung Saji Itu Setiap Berapa Tahun Atau Berapa Bulan Gitu Pak Kalau Boleh Tahu Saya Melakukan Sesajen Di Asung Saji Itu Itu Setiap Netonnya Atau Katakanlah Satu Bulan Sekali Kalau Untuk Wetonnya Siapa Pak Anak Saya Apakah Asung Saji Yang diberikan Dari Ya Enggak Mas Setiap Waga Disini Pasti Sesajinya Berbeda Beda Ada Yang Hanya Membawa Bekaka Ingkung Ada Yang Membawa Jajanan Pasar Buah Juga Ada Tergantung Masing Masing Saja Mas Apakah Ada Arti Tertentu Dari Asung Saji Yang Bapak Iwan Itu Berikan Ada Mas Kalau Tumpeng Itu Artinya Lambang Pektik Kita Kepada Alam Semesta Sedangkan Kalau Bekaka Ingkung Itu Untuk Lambang Penyerahan Jiwaraga Kepada Mbah Danyang Penyerahan Jiwaraga Kepada Mbah Danyang Paiwan Ini Sebelumnya Terima kasih Udah Diizinkan Untuk Bertanya Dan Ngobrol Langsung Dengan Paiwan Mengenai Desa Bah Danyang Ini Ya Pak Terima kasih Paiwan Untuk Waktunya Sami Sami Mas Dan Sekali lagi Paiwan Turut Berduka Buat Anak Paiwan Ya Terima kasih Mas Sama Sama Sehat Selalu ya Pak Amin Oke Oke guys Oke guys Mungkin itu aja Yang bisa Kita kasih Dan Mohon maaf Kalau Teman-teman Masih kurang puas Jujur Perasaan kalian Juga Pasti sama Kayak gue Tapi yang Pasti Gue Bersyukur Masih bisa Selamat Dan Masih bisa Menceritakan Tentang Pengalaman Gue Dan juga Tim Lentara Malam Waktu Mengunjungi Desa Sumala Dan Terima kasih Juga Untuk Mas Cetul Dan Juga Tim Kelanara Yang Udah Bantuin Kita Dari Awal Sampai Akhir Dan Buat Teman-teman Yang Penasaran Sama Sudut Pandang Dari Mas Cetul Selain Video Yang Ada Di Lentara Malam Jadi Mas Cetul Menceritakan Tentang Sudut Pandangnya Yang Lain Dari Desa Sumala Ini Di Channel Youtube Kelanara Dan Untuk Linknya Gue Taruh Di Kolom Komentar Jadi Kalian Mampirlah Yaudah Gue Jamal Dari Lentara Malam Izin Pamit Bye Sub indo by broth3rmax